Pemirsa Bank Syariah Indonesia, BSI melakukan penelusuran adanya dugaan serangan siber pada seluruh jaringan layanannya. Hal ini menyusul keluhan nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi apapun sejak Senin 8 Mei 2023 lalu. Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan regulator dan pemerintah terkait permasalahan tersebut. Ia menyebut saat ini diperlukan bukti lebih lanjut melalui audit dan digital forensik untuk normalisasi layanan BSI. Ia juga meminta maaf atas gangguan layanan perbankan di ATM ataupun mobile banking yang hingga kini belum pulih sepenuhnya. Ia juga mengatakan saat ini BSI sedang melakukan proses normalisasi dan fokus untuk menjaga dana nasabah. Sebelumnya, layanan perbankan BSI error sejak Senin 8 Mei 2023. Saat itu BSI berdalih kejadian tersebut karena BSI melakukan pemeliharaan sistem sehingga layanan perbankan tidak bisa diakses. Kemudian, pada hari Selasa 9 Mei 2023, nasabah BSI bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI secara bertahap. Namun, pada Rabu kemarin 10 Mei 2023, layanan cabang, mbanking, dan ATM BSI tidak bisa diakses kembali karena BSI monitoring dan normalisasi transaksi.